Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya telah merampungkan pembangunan perwarupa wahana apu multiguna navigasi dari hasil riset program Matching Found tahun 2023 senilai 1,36 miliar rupiah yang didanai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dunia industri. Dalam riset yang dikerjakan selama 6 bulan sejak Juni hingga Desember 2023 itu, terpilih mitra sebuah perusahaan galangan kapal di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Mendampingi sebanyak 15 orang mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan ITS selama mengerjakan riset. Hasilnya, perwarupa wahana apu multiguna navigasi yang diluncurkan pada 26 Februari yang tidak semata melayani navigasi bagi kapal-kapal di alur pelayaran tapi juga menyediakan fasilitas stasiun pengisi daya bagi kapal-kapal bertenaga listrik. Selain juga memiliki fasilitas desalinasi air laut menjadi tawar berkapasitas 2,5 ton yang dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang dalam pelayarannya kehabisan air bersih. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang satu bisa digunakan untuk melayani workshop di tengah laut sana, ada kapal, ada ngelayan, bahkan bisa dipasang mesin pembuat es untuk pengawet ikan, ngelayan, dan seterusnya. Nah kira-kira itulah. Pembangunan prototipe wahana apu multiguna navigasi pun telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang terhubung dengan petugas di darat. Selain terpasang kamera pemantau, juga dilengkapi suar. Ada alarm ketika kapal mendekat dan jika terlalu dekat, petugas di darat bisa menghalaunya dengan peringatan agar menjauh melalui alat pengarah suara. Dari Bangkalan Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!